...sebut di seluruh wilayah Selatan-Sundan, dari Kuala Pana Itan hingga daerah kunjung Selatan-Sumata. Namun sayang nih teman-teman, keberadaan Kerajaan Selatan Negara masih menjadi perdebatan di kalaman sejarawan. Hal tersebut dikarenakan belum ada pita tulis yang kuat untuk Kerajaan Selatan Negara. Kemudian pada abad kelima, Banten merupakan bagian dari Kerajaan Selatan Negara yang wilayah kekuasaannya meliputi Jawa bagian barat. Keberadaan Kerajaan Selatan Negara didukung berarti kuat, yaitu adanya tujuh prasasti. Salah satunya adalah prasasti yang ditemukan di wilayah Banten, tepatnya di Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Prasasti itu terletak di tepi sungai Cidang Hiang dan baru ditemukan pada tahun 1947. Isi prasasti tersebut sudah berhasil diterjemahkan, yaitu berbunyi, Inilah tanda keperwiraan, keagungan, dan keberanian yang sesungguh-sungguhnya dari Raja Dunia yang melihat Purna Warman yang menjadi sekalian Raja. Ini menandakan bahwa di wilayah Banten mendapatkan pengaruh yang kuat dari Kerajaan Taruman Negara. Selepas Kerajaan Taruman Negara berakhir pada abad ke-8, menurun sejarawan Universitas Pajajaran, Nina Herlin Anubis, di Pulau Jawa bagian barat telah berdiri Kerajaan Sunda atau Pajajaran. Kerajaan Sunda atau Pajajaran ini terakhir berkuasa di wilayah Pakuan atau Pakuan. Pakuan ini terletak kira-kira di daerah Bogor sekarang. Agama Indi Anub Ali Raja dan rakyatnya adalah agama Hindu dan Mbak. Bilayah kekuasaan Kerajaan Pajajaran mempentang dari Cirepem di bagian timur hingga Banten di bagian barat. Menurut catatan orang Portugis yang bernama Tom Pines dalam dipunyai Suma Oriental disebutkan bahwa pada tahun 1513, Pakuan Banten yang dikuasai kerajaan Sunda sangatlah ramai dikunjungi, sehingga menjadi kota niaga yang besar dan penting. Pusat kekuasaan Kerajaan Sunda di Banten terletak di Banten Girang yang sekarang masuk wilayah kota Serang. Kerajaan Banten Girang dipimpin oleh Prabu Pujuk Umun. Banten Girang secara politik merupakan fasal atau bawahan dari Kerajaan Sunda yang berada di Pakuan, Bogor. Namun, Banten Girang mempunyai kewenangan untuk menguntur daerahnya sendiri. Secara ekonomi, masyarakat Banten pada masa Kerajaan Banten Girang berkuasa mengandalkan sektor pertanian dan perdagangan sebagai mata pencariannya. Hal ini mengingat lokasi pusat Kerajaan Banten Girang yang terletak di pinggir Sungai Cibanten. Dilihat dari sisi agama, masyarakat di Kerajaan Banten Girang secara umum mengandalkan kepercayaan Hindu-Buddha. Hanya sebagian kecil saja masyarakat Banten Girang yang telah mengandalkan agama Islam. Nah, dari penjelasan tadi jelaslah bahwa di wilayah Banten juga terdapat pengaruh Hindu-Buddha. Pengaruh tersebut hingga sekarang masih dapat dibuktikan melalui keberadaan beberapa situs sejarah. Seperti Kerajaan Banten Girang yang berada di daerah Sempuk Kota Serang dan Prasasti Girang-Liang di Pandai Belang. Kalian sudah berkunjung ke sana belum? Selain keberadaan situs Kerajaan Banten Girang dan Prasasti Cidang-Liang, bukti lainnya adalah sebagian besar masyarakat Banten sekarang menggunakan bahasa Sunda untuk berkomunikasi. Hal ini membuktikan bahwa benar Banten pada zaman dahulu pernah menjadi wilayah Kerajaan Sunda. Nah, itu tadi video sejarah Banten.